Ini digeser ya teman-teman pilih yang bagian pengikut ya ataupun follower nah ini teman-teman klik nah setelah teman-teman klik silahkan di scroll ke bawah ya di scroll ke bawah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman dimanapun anda berada nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk melihat data analytics untuk riset market ataupun riset produk dari melihat aktivitas ataupun dari analisis konten kita sendiri ataupun akun kita sendiri nah dengan ini kita bisa melihat perilaku dari akun kita seperti apa maka kita bisa menentukan untuk riset market yang tepat ya nah bagaimana caranya langsung saja teman-teman ya silahkan teman-teman masuk dulu di bagian profile teman-teman tentu di aplikasi tiktoknya masing-masing ya setelah berada di akun profile silahkan di klik seperti biasa yang ada di pojok kanan atas ataupun garis tiga yang ada di pojok kanan atas seperti ini setelah itu silahkan di klik bagian alat kreator nah di bagian alat kreator ini teman-teman bisa menemukan yang paling atas yaitu analisis ya di klik saja seperti ini kemudian silahkan teman-teman setelah berada di bagian analisis ataupun ringkasan ini digeser ya teman-teman pilih yang bagian pengikut ya ataupun follower nah ini teman-teman klik nah setelah teman-teman klik silahkan di scroll ke bawah ya di scroll ke bawah seperti ini nah ya seperti ini nah baik kita akan langsung lihat dari sini kita akan mengetahui untuk target market ataupun target produk yang kita jual nantinya dengan melihat aktivitas ataupun dari wawasan follower kita ya nah disini kita pertama kita melihat dulu dari bagian gender ya gender itu adalah semacam jenis kelamin teman-teman ya nah disini kita bisa menilai ataupun bisa melihat untuk follower ataupun pengikut kita selama ini yang sering nonton ataupun masuk ke bagian akun kita adalah perempuan ya karena disini ada 78% kemudian disini pria yaitu 22% otomatis jauh sekali ya untuk bedanya kemudian setelah itu teman-teman tidak hanya disini saja kita harus menilai lebih lengkap kita geser ke sebelah kanan kemudian disini kita juga bisa menemukan setelah tadi bagian gender yaitu kebanyakan adalah perempuan nah perempuan itu umurnya berapa yang sering masuk ke bagian akun kita yaitu sekitar umur 25-34 tahun itu sebanyak 46% ya nah disini selanjutnya untuk terus kebawah yaitu nomor 2 yaitu 35-44% nah disini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah ibu-ibu ya kebanyakan ibu-ibu karena disini di atas 25 tahun ya dan di bawah juga di atas 35 tahun ya nah seperti itu selanjutnya kita geser lagi ke sebelah kanan disini juga kita bisa menentukan dari negara mana paling banyak kita mendapatkan dari penonton tadi yaitu adalah bagian Indonesia ya yaitu 90,8% kemudian yang lainnya Taiwan Amerika dan Arab Saudi yaitu 1% nah selanjutnya kita geser lagi ke bagian kanan nah yang terakhir disini kita bisa melihat yaitu untuk kota teratas nah dari yang tadi kita lihat gendernya adalah 78% dari perempuan itu berasal dari Jakarta ya dari Jakarta yaitu 35,3% kemudian selanjutnya kedua Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan yang lainnya nah disini kita bisa menentukan untuk target marketnya ya kita lihat langsung ke bagian gendernya dulu nah dengan melihat ini saja kita sudah memahami bahwa kita kebanyakan yang masuk adalah perempuan dan tidak mungkin kalau kita terlalu banyak menjual produk untuk laki-laki ya itu akan susah laku ya jadi kita harus memahami dari wawasan ini ya nah dari sini kita bisa memahami bahwa produk apa yang cocok untuk gender ini ya kita tidak mungkin menjual produk yang sekiranya tidak dibutuhkan oleh perempuan ya kalau kita menjual produk-produk seperti alat perbingkelan ataupun mungkin semacam aksesoris mobil ataupun motor itu mungkin untuk kemungkinan besar tidak laku ya karena disini yang masuk kebanyakan adalah gendernya perempuan maka kita harus bisa melihat situasi dan kondisi dari wawasan pengikut ataupun follower kita ya jadi kita pahami produk apa yang cocok untuk akun kita ya jadi target pasar ataupun marketnya bisa ketemu nanti ya oke yang selanjutnya kita akan ngeser lagi di bagian usia nah kemudian setelah kita menemukan produk yang akan kita jual nah kita juga harus memahami produk yang dibutuhkan oleh umur 25 sampai 34 ini yang paling banyak soalnya ya nah ini kita harus menentukan produk apa yang sekiranya dibutuhkan dengan usia segini ya yang selanjutnya kita bisa memahami lagi untuk bagian negara ya karena tentu disini negara Indonesia maka produk-produk tentu harus dari Indonesia juga ya yang selanjutnya disini kita bagian yang terakhir kita bisa melihat dari kota Jakarta ini kota-kota besar nah kota-kota besar ini untuk berlakunya seperti apa keseharian seperti apa kita bisa menentukan produk apa yang nanti bisa tembus ataupun target marketnya bisa pas ya untuk orang Jakarta mungkin Jakarta itu padat ya mungkin Jakarta itu banyak orang kos-kosan atau apa itu bisa kita tentukan lewat dari analisis ini teman-teman ya nah seperti itu cara untuk membaca analisis dari ringkasan konten akun kita untuk menentukan target market ataupun target pasar plus target produk yang akan kita jual nantinya baik itu tiktok shop ataupun tiktok affiliate ya demikian semoga teman-teman bisa paham dan yang belum paham silahkan bisa tanyakan ataupun tinggalkan pertanyaan di kolom komentar nah untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!